Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wa'ana'a isyata radiyallahu anha Qalat Sayyidah Aisyah mengatakan Qalatalah besabda Rasulullah s.a.w Ma'amin musibatin Tidak ada musibah pun Tusibul muslimah yang musibah tadi mengenai orang Islam Illa kafarallah anhu biha Mesti Allah akan menghapus anhu darinya Biha dengan sebab musibah tadi dosa-dosanya Hatta syaukati Sehingga duri Yusha kuha yang dia dikenai duri tersebut Rawahul Bukhari wa Muslim Wa'afiri wa yajin Dan dalam sebuah riwayat li muslimin bagi imam muslim La yusibul mu'minah tidak mengenai orang yang beriman Syaukatun duri Fama kemudian perkara fauqaha yang diatas duri Kena duri atau yang diatasnya lagi Kenapa aku diatasnya lagi Kena apa Tombak pisau Illa nakasallahu biha min khati'atihi Mesti Allah akan mengurangi biha dengan sebab Musibah tadi Min khati'atihi dari dosa-dosanya Wa'fi uhurah dan dalam riwayat yang lain Illa rafa'allahu biha Mesti Allah akan mengangkatnya Biha dengan sebab musibah tersebut Derajatan seatu derajat Wa'hatta dan Allah akan mengugurkan anhu dari dia Dengan sebab Musibah khati'atan satu Dosa satu kliruan Dan dalam ruayat yang lain Punyanya Imam Muslim Qal Imam Muslim mengatakan Ini rawu yang diriwatkan Imam Muslim disini akan disebutkan sahabatnya siapa Dakhala telah masuk syahabat pun Beberapa pemuda mingkuraisin dari suku Kuras anak isat atas Aisyah Ada beberapa pemuda Kuras Soan kepada Syahita Aisyah Radiyallah anha semoga Allah meridui beliau Wahiyya bimina Sedangkan Syahita Aisyah sedang ada di Mina Wahum yatakun Sedangkan para pemuda itu sedang tertawa Fakalat maka Syahita Aisyah bertanya Ma yudhikukum Perkara apakah yang menyebabkan kalian tertawa Kalu Penguda-pemuda tadi menjawab Fulanun ada seorang laki-laki Khara yang dia terjungkal Ala tunubifustadin diatas tali-talinya kemah Tersangkut atau kehalang itu tanpa dia tahu Akhirnya dia terjungkal Orang kena musibah malah ditertawakan oleh anak-anak muda Waka tat'unukuh dan hampir-hampir lahir dia Awainuhu atau mata dia antathaba mau hilang Jadi tertawa yang tidak pada tempatnya Kadang-kadang begitu itu orang lihat temannya keplasat Mulah tertawa semua Padahal temannya setengah mata Fakalat maka Syahita Aisyah mengatakan la tat'aku Janganlah kalian tertawa Ini tertawa yang bukan pas Bukan pada tempatnya Ini ada Selain para ambiya ada enggak normalnya Temannya sakit Temannya selaka Kok malah tertawa Karena yang lucu Tertawa kan semestinya diletakkan untuk hal-hal yang lucu Atau hal-hal yang mengembirakan Nah ini lucu juga enggak Mengembirakan juga mestinya enggak Maka kita ini punya amanah dalam badan kita ini Termasuk amanah meletakkan ketawa pada tempatnya Tertawanya dalam rizanya Allah Risanya dalam rizanya Allah Diamnya dalam rizanya Allah Bejaranya dalam rizanya Allah Hidupnya dalam rizanya Allah Matinya dalam rizanya Allah Latihan lagi dan latihan lagi Fa inni maka senggunya aku samitu Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W Kal beliau bersabda Mamin muslimin tidak ada seorang Islam pun Yusha ku bisau katin yang dia Dikenai dengan satu duri Fama fuqaha kemudian perkara yang diatasnya duri Inla kataballahu lahu biha darajah Mesti Allah akan menulis untuk nyabiah dengan sebab Duri atau yang diatasnya Dara jatuh satu tingkatan Wa muhya dan akan dihapus Dan akan dihapus anhu darinya minha dengan sebab duri Atau yang lebih dari duri Khatiatan satu kesalahan Wa'an mu'awiyathara'an huqallahu samitu Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W Ya'kulu beliau bersabda Mamin syai'in tidak ada sesuatu pun Yusibul mu'ina yang mengenai orang beriman Fi jasadi di jasadnya yu'dihi yang menyakiti dia Maka gureska Sakit perutka Masuk anginkah Wa kesleyukah Illa kafarallah Mesti Allah akan menghapus anhu darinya Dengan sebab Perkara yang menyakiti jasad dia tadi Min syai'atihi dari Keburukan-keburukan dia Allah hu'ahmat Imam Ahmad telah meriwayatkannya Wa rija'ruhu rija'ruh Ini maulid ya Mau ada maulid Kita tiap saat Harusnya maulid Bergembira dengan Kelahiran yang mulia Nabi Besar Muhammad S.A.W Kalau ada orang bertanya Apa sih dalilnya maulid Maka itu sama aja Dini bertanya Apa sih dalilnya bergembira Dengan kelahiran nabi Ini pertanyaan yang Benar-benar Enggak sopan Kita tahu agama Tahu kebaikan Tahu Surga Tahu neraka Ini semuanya Yang menyampaikan kepada umat ini adalah Yang mulia Nabi Besar Muhammad S.A.W Kita ini sering Di keluarga kita ini ada Kelahiran-kelahiran Hampir tiap hari ada Orang-orang datang ke kami Bawa anaknya tahnik Atau minta nama baru Untuk ponaannya Untuk anak pamannya Untuk alumni yang dimana-dimana Dengan begitu seneng Kita ngadang anaknya lahiran Jadi orang itu Dapat keluarga baru Anak baru itu Normalnya itu bahagia Padahal Sebetulnya Anak-anak yang Lahir Keluarga baru yang lahir Itu Belum bisa dipastikan Nanti jadi orang soleh Apa orang beling Kalau mondok selesai Apa ngantuan Ngeluyuran Tidak tahu Tapi sakwarga Sudah seneng Dan dianggap senengnya Nyenengi perkara yang belum pasti Ini dianggap normal Nah kalau kelahiran Baginda Nabi ini kan Jadi asbab Wujudnya Seluruh kebaikan Selepas beliau Sampai hari kiamat Sampai akhirat Sampai selama-lamanya Maka justru Orang yang tidak bergembira Dengan kelahiran Nabi itu Orang tidak normal Iya tidak? Iya dong Maka kita undang Semuanya nanti di Tempat istimah itu Di Gor Teranggil sana Salat isa disana Insya Allah Tampakkan gembira Dengan maulidnya Nabi Apa Buat kendurian semampunya Apa Kendurian telur satu Telur dua Besok Malam maulid itu Kata Tafsir sawi Dalam hasil sawi Disebutkan bahwa Malam Yang Tertinggi Derajatnya Di Alam semesta ini Malam terakdol Adalah malam Lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad Salam Melebihi Semua malam Yang hebat-hebat Karena semua malam Yang hebat-hebat Itu sebabnya hebat Dengan sebab Baginda Nabi Malam Malam lelokadar Quran diturunkan Juga pada Baginda Nabi Dan Nabinya lahir itu Yang akan terima itu semua Tentu Kelahirannya Melebihi itu semua Malam Isra' wal-mi'rod Yang begitu hebat Ceritanya Itu yang menjalani Baginda Nabi Maka kelahiran beliau Adalah Hari terbesar Sepanjang adanya Alam semesta ini Nanti yang putri Di tempatnya Di Kandang kuda lama Apa itu Di lapangan kuda lama Kuda kan barokah Nanti kandang barokah Putra di Indor dekat Kandang kuda Nidamuddin Termasuk teman-teman Di kampung Kita undang juga Masya Allah Teman-teman Muhajirin Muhajirat Yang ada di temporo Kita undang Kita tampakkan Gembira kita Dengan Kelahiran yang mulia Nabi Besar Muhammad Semuanya Insya Allah Semoga yang datang nanti Ditolong oleh Allah Amin Dibanyakan Duitnya Halal barokah Oleh Allah Amin Jadi asbab hitayah Dimana saja Amin Salatullah Salatullah Salamullah Al-Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Allah Al-Ala Yasin Habibillah Tahu Asal Nabi Bismillah Wabil Al-Fatihah